Intro Inilah TKP penculikan seorang pemuda asal Aceh bernama Imam Masikur Imam diduga, diculik dan juga dianiaya hingga tewas oleh tiga pelaku TNI Yang salah satunya merupakan oknum anggota pasukan pengamanan presiden atau paslam pres Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui Imam ini dibawa atau diculik pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 lalu Di tempat ini di kios berukuran 3x5 meter Tempat ia berjualan kosmetik dan juga obat-obatan Dan mendasarkan keterangan dari warga penculikan Imam ini dilihat oleh warga sekitar Kemudian juga direkam hingga akhirnya viral di media sosial Dan diketahui insiden ini terjadi di sore hari sekitar pukul 5 hingga 6 sore Dan kala itu Imam sedang berjaga seorang diri disini Ketika tiba-tiba ada seorang pemuda yang disebut juga sebagai pelaku menghampiri dari arah sebelah kiri sini Didekat jalan raya membawa Borgol dan mengaku ingin menjemput paksa Imam Nah ketika ingin menjemput paksa diketahui Imam ini menolak dan akhirnya sempat terjadi perselisihan Pertikaian antara Imam dan juga seorang pelaku tersebut Sempat ingin dilerai oleh warga namun pelaku mengaku ia merupakan aparat kepolisian Disebutkan bahwa pelaku menggunakan atribut kepolisian dan oleh karena itu warga memutuskan untuk tidak melerai Karena Imam ini terus menolak untuk disebut paksa Akhirnya ternyata ada pelaku lainnya juga yang sedari tadi ini berada di kawasan sini Tepatnya memarkirkan mobilnya di sekitar jalan raya di sebelah sini Dan melihat pelaku pertama tidak dapat untuk menjemput paksa Imam Akhirnya kedua pelaku peranjak dari dalam mobil menuju ke kios tempat Imam berada Dan berdasarkan saksi mata sempat terjadi pertikaian yang semakin hebat Kemudian Imam ini juga sempat dipukuli hingga lemas dan akhirnya diborgol Kemudian dibawa masuk ke dalam mobil Kemudian berselang di malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Salah satu keluarga Imam yaitu sepukunya mendapatkan telepon dari Imam yang mengaku Imam ini telah dianiaya dan pelaku meminta tebusan senilai 50 juta rupiah Beberapa hari berselang Imam ini masih tidak diketahui keberadaannya Karena kios ini merupakan tempat penculikan Namun bukan tempat tewasnya Imam Karena dipastikan bahwa ketika Imam ini dibawa menuju ke dalam mobil Ia masih dalam keadaan hidup Masih dalam keadaan hidup dan ia sama sekali belum tewas Kemudian juga dinyatakan bahwa beberapa hari kemudian Jenazah Imam ini ditemukan di salah satu sungai di kawasan Karawang Dan informasi ini didapatkan oleh sepukunya Syed melalui telepon Ketika ia diminta untuk mengkonfirmasi jenazah Imam di RS PAD Kini pihak berwajib sedang mengusut kasus ini Dan ketiga pelaku juga sudah ditahan oleh pihak berwajib Dan untuk kios saat ini masih belum disegel Namun tidak menetap kemungkinan Kedepannya akan dilakukan oleh TKP Dan juga dilakukan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan Tentu keluarga dari korban sangat berharap agar pelaku dapat dihukum Seberat-beratnya, seadil-adilnya agar keadilan dapat ditegakkan bagi korban Dari Tangerang Selatan, Valeri Budianto, Ariefir Mansya, Metro TV